Al-Fatihah Al-Fatihah Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menarik hati manusia dengan harta benda kalian Dan tetapi kalian akan mampu menarik hati mereka dengan wajah ceria dan akhlak mulia Allah SWT telah berfirman Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong Dan jangan berjalan di muka bumi dengan aku Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan Beliau Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini cukup cerdas dan menarik Janganlah kamu mewalingkan wajah tak kalah berbicara dengan orang Atau diajak berbicara dengan orang Perlakukan dengan baik dan sopan lawan bicaramu Perlakukan dengan sopan santun agar tercipta suasana akrab penuh kekeluargaan Para pakar komunikasi dunia belum mengangkat teori komunikasi Al-Quran sudah mengajarkan tentang teori komunikasi Semoga Allah berkenan menjadikan kita semua cerdas untuk berkomunikasi dengan sesama Agar tercipta suasana akrab penuh kekeluargaan Koko spiritual Nasib baikmu bukan ditentukan Dimana saja kamu berada Tetapi sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hatinya Masa depan sampai Tidak sedikit orang di uto malam bambung Tidak sedikit orang di deso Tapi nasib baikmu sangat ditentukan Apa yang menjadi isi pikiran dan hati Bila isi pikiran dan hati kita baik Insyaallah kita akan menemukan kebaikan Bawah salih ala muhammad Mengerti dan memahami Bawah salih ala muhammad Terima kasih Bawah salih ala muhammad Terima kasih Bawah salih ala muhammad Terima kasih Jika engkau mengenal Allah Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagimu Jika engkau belum mengenal Allah Carilah orang yang telah mengenalnya Hingga ia membimbing dan menunjukimu kepadanya Paham tentang hadis Bila Rasulullah s.a.w Mampu memahami syariat-syariat Allah Yang dibawa Rasulullah s.a.w Jawaban yang pasti Pasti punya guru Ojak pencaya Ono wong alim Ka adikku Terima kasih Terima kasih